Halo guys, selamat datang di channel Bilok Kiri Channel yang membahas tentang informasi selebriti idola terkini Untuk yang belum berlangganan, jangan lupa subscribe Terima kasih Entah apa, yang ada di pikiran Saebel Jamil Saat menjadi juri ajang penjaraan bakat Mamma Mia tahun 2014 Pasalnya, pria yang agrab di Sabah Bangibul ini Pernah melontarkan kritik pedas pada Claudia Emanuela Santoso Yang mengikuti ajang tersebut Kini, saat Claudia Emanuela Santoso Atau agrab di Sabah Audi ini Berhasil memenangkan ajang The Voice of Germany 2019 Komentar pedas dari Saebel Jamil kembali menjadi sorotan Kalau kamu merasakan makan es batu yang keras Kaku, dingin, linu Sama dengan perasaan saya waktu mendengar suara kamu Kaku, linu, keras Ucar Saebel Jamil Walaupun kamu berusaha untuk mencairkan dengan gaya kamu Apalagi, gaya kamu juga terlalu kaku Aduh, kata Saebel Jamil memberikan komentarnya Komentar Saebel Jamil tersebut memancing netizen berkomentar Di antaranya mengatakan Suara Claudia sudah jauh lebih bagus Saat tampil di ajang The Voice of Germany 2019 Ada juga netizen yang menyebut Saebel Jamil kurang apik menjadi juri Diketahui, Claudia rupanya tak menyerah dan kembali mencoba mengikuti ajang pencarian bakat di Jerman Dan menjadi juara pertama Final The Voice of Germany yang berlangsung pada 10 November 2019 Menjadi sesuatu yang spesial untuk bangsa Indonesia Sebab penyanyi asal Indonesia Claudia Emanuela Santoso Berhasil menjadi juara pertama dari ajang pencarian bakat di Jerman ini Di final, Claudia harus beradu dengan 4 finalis lainnya Kini Claudia pun sukses menjadi superstar Bahkan, ucapan selamat juga datang dari akun Instagram resmi The Voice of Germany